Halo guys, balik lagi sama gue R7 Tatsumaki di Tutor 7 Oke guys, jadi kali ini gue bakal Tutor 7 Hero Martis ya guys ya Karena kita belum bikin Hero Martis teman-teman disini Jadi untuk buildnya ntar gue bakal kasih tau guys Cara landing page juga menggunakan Martis Dan cara perangnya, cara kapan join, kapan targeting Dan untuk build emblem segi landing page Early game, mid game, late game ya Oke disini kita masuk ke emblemnya dulu Untuk emblemnya gue, eh spellnya gue menggunakan flicker ya disini guys Dan untuk emblemnya gue menggunakan emblem fighter Kenapa gue menggunakan emblem fighter? Karena gue nyari alotnya guys Karena emblem fighter itu bisa dibilang lumayan keras guys Untuk hero-hero fighter Jadi disini gue menggunakan agility Dan untuk emblem keduanya mungkin gue disini bakal menggunakan festival of blood ya Nah seperti ini Dan untuk emblem ketiganya disini gue menggunakan killing spree Oke teman-teman, jadi kalau misalnya kalian udah nyucuk berhasil Kalian dapet movement speed buat ngejar musuh ya guys ya Festival of bloodnya kita kombinin untuk semua skillnya biar dapet life steal juga Kalau misalkan ngebunuh orang itu Pakai ultimate-nya dapet darah kan dari killing spree Ditambah kombonya sama festival of blood gitu Jadi dapet darahnya itu banyak lah guys ya Nah untuk buildnya disini gue menggunakan build semi guys Gue menggunakan warrior boost, ada hunter strike, dominance, BOD, anti-queer rush dan pistol ya Gue disini tidak menggunakan Athena sama sekali Ini anti-queer rush sebenarnya situasional Kita lihat musuhnya lebih tajir magicnya atau fisiknya Kalau misalnya lebih tajir fisiknya pasti gue bikin anti-queer rush guys Berhubung disini lawannya Bruno juga Dan Roger Jadi gue disini milih anti-queer rush lah Mungkin untuk sepatunya gue bakal lebih ke arah sepatu resist lah ya Disini kita lagi trio Bareng Bisolvon dan Altaf Bae Ini lobby immortal ya Oh ngeblink-blink juga nih ya Oke hal pertama yang perlu diperhatikan di dalam tutorial 7 itu adalah landing pace guys Landing pace itu sangat berpengaruh untuk XP lane guys Apalagi 3 menit ke bawah 3 menit ke bawah itu sangat penting lah buat XP Untuk kontes Tartle Zoning Tartle Disini kita lawannya Arlord Arlord kan Emblemya Fighter Vitality Festival of Blood Oke Kita gak bisa neken Arlordnya guys Jadi yang perlu kita lakukan itu adalah kita clear wave sekalian Kalau bisa neken dianya Kita teken sekalian Kalau misalnya gak bisa yaudah gak apa-apa guys Simpen darah kalian untuk di Tartle nanti guys Oke Atau pertama yang kita buat adalah Fury Hammer ya Oke jadi kalau misalnya kalian main Martis itu ambil catapultnya dulu kayak gini Terus kalian skill 2 Ini kita cicil Kita full cicil dia ya teman-teman Kita bayang-bayangin dia lagi Oke udah setengah darah untuk Arlordnya lumayan disini guys Sekarang semua XP Iya hero nya gitu-gitu doang sih guys jujur Maka ini kali ini berbeda guys Kita lebih ke arah clear wave cepat Gerak clear wave cepat Gerak Tadi jungler nya start nya red buff ya Oke Tidak apa Nantai dulu guys Nantai dulu guys Lumayan kedilai disana ya Kedilai farming musuhnya Arlordnya udah motong Kita harus balik lagi ke landing guys Kita tinggal nunggu si Red ring nya Ke arah turtle guys Baru kita bisa melakukan sesuatu guys Nice one Uh nice banget bang Oh dia mau turtle nih guys ya Keliatan ya dari curutnya Kita potong aja disini Oke dari XP nya udah sama-sama motong disini Kita bikin armor dulu ya Kita visionin dulu ini arah turtle nya guys Oke gapapa guys Nggak dapet turtle nya Karena Fred ini masih di atas ya Karena kita main trio ya wajar lah Gerakannya tuh rada aneh guys Mereka nge-skip objektif Gua pun bingung gitu Oke dapet kill guys Kalian kita peliting ya disini temen-temen Oh gua liat kadita tadi Oke nice Batu bikin resist kita disini Udah kena solo kill ya guys Damagenya bisa susahin itu Karena kita kebantu fury hammer ya Oke kita lanjut clear wave Udah clear wave Kita pulang dulu ya guys ya Nah buat kalian yang belum tau Skill 2 martis itu Kalau misalnya kalian pake yang keempatnya itu Yang loncat itu Cooldown dia lebih lama guys ya Skill 2 nya Daripada kalian diemin Nih contoh ya Nah ini gua diemin ya Kayak gini nih Nggak gua pake lagi nih ya Itu cooldownnya cuma 2 detik guys Jadi buat kalian yang tau Martis itu imun terus tuh Gara-gara apa sih Ya tuh Kalau misalnya gua pake 8 detik guys Oke dapet kill lagi ya guys ya Makanya hero martis ini bagus banget buat kiting guys Waduh Bahaya ini bahaya guys Bahaya ya Oke disini kita bisa ambil birung ya guys We're gonna startle guys Let's go let's go let's go Kita bikin domi guys disini Bruno nya outside Bruno nya outside bang Oke nice Oke Tutsu gua gagal ya guys ya Harusnya rata ini sama kita Gila 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 guys ya Martis tuh enaknya kayak gitu guys Imun terus Kita bisa Perangnya tuh enak banget guys Apalagi kita emblem fighter Dia makin alat ya Alright Objektif Udah dapet ya guys ya Kalau misalnya udah kayak gini Kalian balik lagi ke landing phase guys Nyantai dulu guys Kita liat tuh Chow nya udah set up Kita bantuin Gidea Santai Ayo Chow let's go Tutsu guys ya Langsung mega kill disini Oke Udah unstoppable ya guys ya Nyantai Nyantai Kita ambil towernya dulu guys Oke sukses ya Kalau misalnya udah kayak gini MM nya suruh bawa aja guys Kita Berlawan arah Sama objektifnya Jadi ntar kita bisa dateng Dari belakang guys Terus kalau misalnya kita udah Disamping gini Kita udah enak lah Buat lawan siapapun ya Cuman susah lawan Bruno guys Kalau Bruno Plus Florin Kita hajar buat sendiri Itu gak bisa guys Kok ini MM nya disini Cok Oke kita bantu guys ya Selalu targeting guys Iyuh gua kena stun ya Eh kok maju lagi Poling dulu banget Oke santai Mantap Mantap Gila Nah kita udah BOD disini Teman teman Tinggal kita bikin BOD ya Eh gua udah dominance Maksudnya guys ya Salah ngomong gua tadi Nah kita bikin BOD Biar sakit ya guys ya Udah itu baru kita bikin defense Teman teman Jadi damage itu cuma dari Hunter Strike sama BOD ya Eh eh Aduh gua dari sini Walah Gue dihajar kayak gitu lah Ya bang Sabar tunggu momentum ya Tunggu momentum guys Wih alta Nah santai Udah monster kill ya guys ya Nah enaknya festival Obloid komisinya udah kayak gini guys Spell farm nya kenceng guys Karena udah ngekill 6 Dia jadi Tiap Up to 8 stack To hero kill or assist Jadi ini kita udah dapet berapa nih ya 8 stack Berarti kita udah mentok nih Hitungannya Let's go Jadi kita gak perlu record-record Udah bisa Free life steal ya Let's go Eh Gak luck bener kita ya Woi Wah lama Dia nosungnya ke gue cu Oke gak apa-apa ya guys ya A bit early If you think it's over Oke santai Kita farming dulu BOD nya guys Terus kita Ntar di perangnya Kalau bisa kita targetnya Ini Bruno guys Cuma kalau misalnya gak bisa Yaudah jalan Oke mati disitu Ini mati juga ya guys ya Karena killing spree kita Keprok guys Alright Udah double kill guys disini Pelan-pelan 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 pas supir Pelan-pelan pas supir Oke Santai Double kill Kita dapatkan Life steal lagi Dari creep Nah liat Itu berkat festival Oblot sama emblem fighter ya Jadi di emblem fighter Itu 10% Dapat spell farm guys Tambah kita festival Oblot Jadi udah kayak berasa Gue punya blood last item guys Oke mereka dua di atas Kita harusnya menang Perang tartal Eh apa lordnya Kicknya sih bang Malam Oke santai 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 Oke udah BOD Yang kita buat adalah Antiquira sekarang guys ya Skornya udah 816 Nah kalo misalnya ada lord kayak gini Kita Coba satu lane dulu guys Biarin temen-temen kalian melakukan sesuatu dulu guys Kita pancing kesini guys Hancurin dulu towernya Nah kalo udah kayak gini Kalian connect ke temen guys Kalo misalnya tordu ada Hancur Sebel banget gue di gitwin grus ya Kita gak bisa asal masuk ya temen-temen Karena ada Lorin Santai momentum pasti dateng ya guys ya Oh lah terlatar ya guys Nah Ayo ayo Loncat Nah Momentum tuh pasti dapet ya temen-temen ya Dia kaget Perasaan tadi gue di kanan Tiba-tiba di kiri Itu namanya permainan makro ya Oke kita udah 917 disini temen-temen Bolehkah saya minta redball Boleh guys ya dikasih walaupun gue curi sih sebenarnya Bisa dipanti dipanti nama cowoknya guys mantep nih cowoknya nih Ini ada guys ya Wah kena item foto guys ya Kalian liat gak ulti gue kena item foto ya Wah sangat disayangkan temen-temen Harusnya mati tuh udah kena cucuk BOD itu guys Oke kita tinggal bikin Athena atau immortal boleh disini ya udah enak banget Item kita kalian bisa bikin rose gold juga temen-temen Kalian kalau misalnya kalian mau rose gold boleh Brute force boleh Atau mau damage lagi juga boleh kita pistol aja ya guys ya Nah untuk gue berhasil guys Nah terus bro Mantap ya guys ya Oke kita tinggal langsung enak aja guys disini Mantap Oke Jadi itu adalah tutor 7 martis dari gue Kalau misalnya kalian suka sama video ini Suka sama buildnya dan suka sama emblemnya Jangan lupa di like, di subscribe, di share juga ke temen-temen kalian Semoga berhasil guys Semoga bintang kalian makin nambah banyak dan bisa menuju immortal ya Thank you guys Kita liat damage nya 25% ya guys ya Di atas bitrix damage paling besar guys Mantap Semua gamer pasti pernah merasakan kejadian ini Di saat kalian top up diamond Sudah transfer Tapi diamond gak masuk-masuk Sudah beli diamond Tapi toko sebelah lebih murah Atau Sudah transfer Sellernya yang menghilang Ih serem Tapi Tidak akan terjadi di rtggamingstore.id Dengan proses top up yang cepat Aman dan tak percaya Kalian gak usah sampai kebingungan Apalagi sampai nangis Karena kalian gagal pamer skin ke depan temen-temen kalian Selain harga yang bersaing Dan juga banyak promo Akan membuat kalian semakin betah Untuk top up di rtgamingstore Tunggu apa lagi Klik link di deskripsi Untuk top up diamond kalian Di rtggamingstore.id Gamer yang parah sultan Eh mbak Aku lagi syuting mbak Eh Eh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!